Pemirsa pemilihan wali kota Sorong 2024 untuk menggantikan Lambert Jitmau harus orang beretitude atau mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan semua pihak untuk memajukan kota Sorong di segala bidang. Demikian disampaikan pengamat politik Papua Barat Otis Kambu menanggapi banyaknya calon wali kota yang akan maju pilkada 2024 yang mulai ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Sebagai kota jasa, calon wali kota pengganti Lambert Jitmau harus orang yang beretitude mengembangkan kota Sorong dengan nyali menggerakkan ekonomi. Dan dari demokra kemungkinan itu Pak Yogi Honataba ini akan masuk seru sekali karena ada satu hal yang sangat miris di hati saya karena 5 kandidat ini, Lambert ada 3, lalu 1 dan 1 ini kalau dipintar memainkan isu yang strategis bisa menghancurkan, menggeserkan bahwa 20 tahun orang Maibrat memimpin kemungkinan akan dihancurkan lalu sehari pemerintahan yang dilakukan oleh Pak Lambert Jitmau karena telah membuat opini publik kepada kepercayaan masyarakat Maibrat memimpin lagi ke depan tidak akan lagi terjadi. Untuk itu harus diklarifikasi karena kita orang Maibrat sekarang berantam siapa yang pantas karena kita rusak sistem semua yang ada. Untuk saya lihat ke depan seperti Pak Nimrod mereka datang dengan kapasitas yang luar biasa dengan tingkat pelayanan yang mereka lakukan di masyarakat atau di komunitas di gereja atau komunitas di wilayah masyarakat Tunggu itu berjalan sangat baik dan itu sangat yukur karena pemimpin ke depan bukan hanya soal cerdas etitudenya harus baik. Nimrod Sesa, Sekuan Kabupaten Sorong yang dinilai otis datang dengan dukungan barisan pemuda nusantaranya dan komunitas pendukung lainnya menyatakan belum tahu bisa ikut pilkada atau tidak karena masih fokus perhatikan kinerja staffnya. Yang pertama terkait dengan pesta demokrasi ini kan mungkin tahun 2024 dan sekarang kita nikmati apa kita bisa kerjakan saja. Yang kita bisa lakukan kita tidak tahu 2024 model seperti apa kita tidak tahu kebijakan seperti apa saya juga masih sebagai aparatur sempurna negara tapi tetap bisa laksanakan tugas saya sebagai ASN di Pemerintah Kabupaten Sorong kita melaksanakan tugas seperti biasa terkait dengan situasi-situasi pertimbangan pertimbangan ke depan kita tidak tahu jadi kita lakukan apa misalnya kita kerjakan saja mungkin ada pendangan-pendangan mungkin ada lompok-lompok yang usia akan itu atur mereka tapi saya tetap mengalir seperti biasa fokus saya sekarang bagaimana untuk melaksanakan tugas tanggung jawab di Sekretariat Dewan itu saja tugas pertama saya Mufin Jalang CWM Channel